Saudara atlet cabang olahraga Tarung Derajat Kalbar menggelar selebrasi kemenangan dengan melakukan lari maraton menempuh jarak sejauh 15 km. Cabang olahraga Tarung Derajat sukses menyumbang peraihan medali terbanyak untuk Kalimantan Barat dengan total perolehan 2 medali emas dan 1 medali perunggu pada ajang pon ke-20 di Papua. Puluhan atlet Tarung Derajat dari Pusat Pelatihan Mujahidin Pontianak bersama-sama melakukan parade kemenangan dengan berlari-lari dari area Supadio Kabupaten Kuburaya hingga Gedung Koni Kalbar di Jalan Ahmad Yani Pontianak. Parade yang merupakan wujud sukacita atas prestasi 3 atlet cabur Tarung Derajat yang berhasil membawa pulang 3 medali untuk Kalbar dari ajang pon ke-20 di Papua. 3 medali tersebut diantaranya disumbangkan oleh atlet Novianti dan Iyageng Rizki Aryani dengan masing-masing meraih medali emas serta raihan Al-Farizi dengan perolehan medali perunggu. Pemina Pusat Pelatihan Tarung Derajat Mujahidin Pontianak AKBP Aswandi mengatakan prestasi ini diharapkan dapat memotivasi atlet lain untuk dapat turut menorehkan prestasi untuk ke depannya. Banyak sekali anak-anak kita yang bersemangat untuk kita belajar terlalu lagi dengan peraihan medali yang diperoleh oleh sinar-sinarnya ini menjadi motivasi bagi anak-anak kita untuk lebih berpresensi lagi ke depan. Atlet Tarung Derajat Kalbar, peraih medali emas Iyageng Rizki Aryani mengatakan prestasi ini adalah hasil dari usaha keras yang disertai dukungan penuh dari seluruh pihak. Ini disisa, tapi ternyata setelah tahu dampaknya bagi saya di pertandingan itu sangat-sangat berpengaruh. Dan Alhamdulillah hasilnya. Pon selanjutnya, tahun 2019 ke tahun 2025, jadi dari sekarang kita sudah mulai start. Kita sudah mulai untuk siapkan pon yang akan datang. Karena apabila untuk mencapai suatu prestasi tidak didukung dengan programnya terpanjang, semua cabang pelakatan Papua tidak mungkin akan berhasil. Hasil kelas main akhir, perolehan medali dalam ajang pon ke-20 di Papua, Kalbar menempati posisi ke-25 dengan perolehan 3 emas, 5 perak, dan 6 perunggu. Terima kasih.